Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Nadalaru. Kami menyapamu semua dalam Senandu Ucak. Salam dalam Sang Sabda. Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Nadalaru. Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Nadalaru. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 1 sampai ayat 7. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus selalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, Waspadalah terhadap ragi, iaitu kemunafikan orang farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap, akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar, akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepada mu, Hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul, Mengamalkan Sikap Takut Akan Allah. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan wejangan khusus bagi para muridnya, perihal sikap takut akan Allah. Dengan tegas, ia mengajak para muridnya untuk bersikap takut akan Allah. Sikap takut akan Allah yang dimaksudkan Yesus adalah mengakui dan menghormati keberadaan Allah, berani untuk mewartakan kebenaran, mentaati perintah Allah secara total, serta taat dan setia melaksanakan perintah Allah dalam setiap tugas perutusan. Yesus menuntut para murid untuk selalu menempatkan Allah dalam hati mereka, memiliki keteguhan dan kekuatan dalam mewartakan Allah yang mereka imani, tidak takut menderita, berani menyorakan kebenaran dan memperjuangkan kehidupan orang banyak. Dengan mengamalkan sikap takut akan Allah, para murid akan mendapatkan segala yang baik dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta sang sabda yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Tersia dari Afila. Ia rajin berdoa dengan cinta yang menyala-nyala. Ia memiliki kepercayaan besar akan penyelenggaran Tuhan dalam hidupnya. Ia menyatakan bahwa seseorang yang memiliki Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan saja sudah cukup. Semoga melalui nasihat Yesus hari ini, serta teladan hidup Santa Tersia dari Afila, sikap takut akan Allah dan penyerahan diri yang total kepada Allah selalu menjadi pedoman bagi kita dalam bertindak sebagai murid-murid Kristus agar kita sungguh-sungguh berharga di hadapan Allah. Ya Tuhan, bantulah kami untuk mengamalkan sikap takut akan dikau dalam setiap tugas perutusan kami hari ini. Tuntunlah kami dalam bersikap dan bertindak agar kami semakin berharga di matamu. Amin. Sahabat-sahabat pencinta sang sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leruk. Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut.